Kisah Johnny Anak Indigo Kisah ini diambil berdasarkan dari pengalaman temanku yang indigo, sebut saja namanya Johnny. Ketika Johnny berumur lima tahun, bakat indigonya sudah mulai nampak. Banyak hal-hal aneh yang mulai dirasakannya. Mulai dari melihat penampakan walau hanya sekelabat saja. Dan juga mulai mendengar suara-suara aneh di telinganya namun masih samar-samar. Dalam beberapa kejadian, Johnny melihat penampakan di rumahnya sembari menunjuk ke arah yang dia lihat. Namun, orang tuanya selalu mengatakan kalau itu halusinasinya saja, karena keluarganya termasuk keluarga yang logis. Bahkan, Johnny kerap dijauhi oleh teman sebayanya, karena dianggap aneh dan sering berbicara sendiri. Namun, pada suatu hari, Johnny benar-benar mengalami kejadian yang sangat menyeramkan. Yang tidak bisa dia lupakan sampai saat ini. Kejadian itu ketika Johnny merasa ada sesuatu yang menendang ranjang kasurnya dari bawah. Suasana malam itu sangat gelap dan mencekam. Johnny memberanikan diri melihat di bawah kolong ranjangnya. Dia menyalakan korek api kayu untuk membantu penglihatannya. Ternyata, dia melihat sepasang kaki yang sedang berdiri dari sisi lainnya. Antara rasa takut dan penasaran mengganggu isi kepalanya saat itu. Namun, ketika Johnny ingin memastikan dan melihat ke arah atas kasur. Tak diduga, sebuah makhluk aneh sudah berada di atas kasur dan meniup korek Johnny. Dengan wajah menyeramkan sambil menyeringai ke arah Johnny. Seketika Johnny tidak bisa bergerak dan hanya melotot ketakutan. Setelah kejadian itu, Johnny banyak mengalami pengalaman-pengalaman aneh lainnya. Dan semakin peka akan hal-hal mistis. Jangan lupa, like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa, like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa, like, share, komen, dan subscribe.